Bagi sebagian orang, belajar itu seni. Ada banyak cara agar membaca menjadi menyenangkan. Aku selalu menggaris bawahi catatanku, dan ya, itu melelahkan. Penanda apaan tuh? Oke, sini kuajarin, Sofia. Ambil stabilo kuning seperti ini dan tempelkan warna lain di ujungnya. Kamu bisa bikin tiga warna sekaligus. Lihat, mudah kan? Cobain. Wah, stabilo ini bikin pelajaran sains yang ngebosenin jadi menarik. Iya dong, stabilo ini udah ngegantiin tugas penaku. Tiba-tiba belajar jadi nggak ngebosenin. Duduk di belakang membuatmu bisa melakukan apapun. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa ketahuan. Permisi. Oh, maaf, Bu. Saya cuma mengecek make up. Saya masukkan ini. Kevin udah nyiapin ini, deh. Ibu guru nggak curiga. Hampir aja. Oke, main lagi, ah. Hei, gimana caramu nyembunyiin itu, Kevin? Aku juga mau main. Aku nggak mau belajar sendirian di kelas ini. Ingin punya buku persembunyian seperti Kevin? Taruh wadah make up, ponsel, di tengah-tengah halaman, lalu garis dengan pensil. Potong dengan pisau tajam sesuai garisnya. Oh, awas jarimu. Keluarkan bagian tengahnya. Kotak rahasiamu sudah siap. Pas sekali. Nah, kamu pun bisa pakai make up tanpa ketahuan. Ide jenius, kan? Cepetan, ibu guru lagi nggak lihat. Waktu yang pas buat pakai eyeshadow. Cantik. Kamu banyakkan belajar dariku daripada dari guru, deh, Vick. Uh, awas guru datang. Santai, santai. Bu guru, lihatlah. Kami belajar giat. Wah, hampir aja. Merasa pandai dalam keburukan, ya? Oke, belajar lagi, teman-teman. Ingat, sebentar lagi ujian. Oh, sepertinya sedang jam istirahat. Hei, teman-teman. Coba lihat video ini. Uh, ini menyebakan. Tenang, biar aku yang urus. Ah, lupakan. Aku tidak bisa. Tidak, bukan begini. Sepertinya aku punya ide sempurna. Hmm, baik. Biar aku coba. Pinjam klip kertas ini, ya. Ini yang kita butuhkan. Tekuk bagian atas klip ke belakang seperti ini. Lalu tekuk ujungnya ke belakang juga. Taruh di meja dengan bagian yang ditekuk menghadap ke atas. Lalu taruh ponselmu di celah kecil itu. Dan selesai. Sekarang kita bisa nonton video favorit dengan nyaman. Astaga, Vicky selalu kocak. Hei, lihat-lihat kalau jalan. Semua catatanku berantakan. Baik, jangan panik. Kurang ajar. Kita lihat apa aku bisa merapikan catatanku. Hei, boleh pinjam stapler itu? Sekarang, kertasku tak akan berantakan. Hmm, kok tidak ada staplersnya? Astaga, hari ini sial sekali. Tunggu, aku tahu. Jika kamu punya cutter, buat beberapa sayatan di sudut kertas seperti ini. Lalu selipkan ujung belakang atas kertas kesehatan di bawahnya. Dan jangan khawatir, kertasmu akan tetap aman. Lihat. Aku tahu kamu terkesan. Sebut aku si ratu pintar. Trik sekolah. Ah, hari baru. Prakarya seru baru. Hei, kenapa gunting ini? Kenapa tak bisa memotong? Dasar gunting tumpul. Menjengkelkan sekali. Sssst, Sofia. Boleh pinjam gunting, ya? Hmm, ogah. Uh, Sofia pelit sekali. Baik, bagaimana ya solusinya? Aku punya dua penggaris. Mungkin bisa dipakai. Ambil dua penggaris seperti ini, lalu silangkan seperti gunting. Mulai gunting kertas dengan penggaris itu, dorong ke atas dan bawah saat kamu menggunting. Wah, kok bisa? Benar-benar bisa menggunting. Cuma butuh sedikit kreativitas dan manfaatkan benda di sekitarmu. Kreatif sekali. Hentikan dulu belajarnya. Emi mau bikin balon yang besar. Oh, tidak jadi. Gawat, bu guru datang. Boleh ibu lihat catatanmu, Emi? Wah, berantakan sekali. Dan ujungnya sampai keriting. Kenapa bisa begini? Dasar kamu ini. Bagaimana dengan catatanmu, Lily? Wah, sama cantiknya seperti dirimu, ya? A plus seperti biasa. Hei, kenapa buku catatanmu bisa tetap rapi begitu? Sepertinya ada ide kerajinan tangan yang oke nih. Mau berbagi ilmu, Lily? Kamu bisa membuat pelindung kertas sendiri. Cukup lipat kertas persegi. Satukan ujungnya seperti ini. Dalam keadaan terlipat, ambil satu ujungnya dan lipat ke atas. Lakukan yang sama dengan ujung lain. Setelah terbentuk garis lipatan, buka ujungnya. Ambil ujung atas, arahkan ke bawah, lalu lipat. Lalu, masukkan sisi ujung ke dalam kantong yang baru dibuat. Pastikan ujungnya dimasukkan sedalam yang kamu bisa. Putar hingga terbalik, jadi bagian yang terlipat ada di atas. Pada ujung lipatan pertama, gambar bentuk seperti mata tertutup dengan bulu mata. Buat rumbai dengan kertas warna berbeda dan tempel di ujung satunya. Tambahkan tanduk bling-bling dan unicorn kertasmu sudah jadi. Mulai sekarang, kertas di buku dan foldermu tidak akan keriting lagi. Cantik! Terima kasih tips kerennya, Lily. Psst, Lily! Hah? Kevin pakai kuteks merah. Wah, harus lihat nih. Duh, aku harus menyingkirkan ini sebelum dilihat guru. Gawat! Semua surat rahasia aku bisa dilihat orang. Ini tidak boleh terjadi. Nah, apa ini ya? Kamu surat-suratan, kita baca yang ini ya. Model rambut bu guru aneh. Ya, kalau kamu begadang semalaman memeriksa ujian, paginya pasti begini. Dari semua suratku, dia malah baca yang itu. Mengobrol tentang hal sensitif, ambil buku tulis dan potong kertas lain dengan ukuran setengahnya. Sekarang, ambil lem dan oleskan di sisinya. Balikan kertas dan tekan ke bagian bawah buku. Pastikan untuk tekan sampai bawah dengan jari supaya menempel. Setelah itu, ambil selotip bergambar dan hias sesukamu. Kami pilih hati untuk pinggiran kantongnya. Jangan lupa ujungnya ditempel ke dalam. Wow, lihat buku kantong keren ini. Hei, Amy, ada surat lagi untukku? Sekarang, kamu tak perlu khawatir berantakan lagi. Gambar ini pelan-pelan. Penggaris pas banget buat garuk. Itu segitiga sama kaki yang bagus. Geometri selesai. Waktunya beres-beres. Masuk. Ah, gak muat. Ah, aku kan gak bego-bego banget. Aku taruh di tas aja. Masuk, penggaris. Yang bener aja. Kenapa gak muat? Ups. Kenapa harus gini sih, penggaris? Tunggu. Mungkin ada baiknya. Masih gak muat. Tempat pensil ini nyusahin. Oke. Gue akalin aja deh. Buat penggaris kertas kecil. Ambil pulpen. Buka ujungnya dan keluarin wadah tintanya. Masukkan penggaris kertas kecil ini. Terus masukin lagi tintanya. Kayak baru lagi. Kayak baru lagi. Sekarang coba pakai kertas. Nah, jadi kayak penggaris kan? Garis lurus. Segitiga sempurna. Oke. Yup. Aku bisa. Garisnya harus lurus kalau kalian mau nilai A. Itu mah gampang. Buka dan yup. Ada pulpen penggarisku. Yuh. Kenapa nih? Tintanya kemana-mana. Ini gak adil. Tanganku. Wajahku. Semuanya. Tintanya kemana-mana. Sub indo by broth3rmax